assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semua semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya oke di video kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman semua terkait dengan bansos pemerintah pada tahun 2021 ini dan ya teman-teman ada apakah dengan tanggal 15 Februari tahun 2021 oke sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka terima kasih ya yang sudah subscribe oke di video kali ini aku bakal ngebahas pembaharuan data yang harus dilakukan oleh kepesertaan penerima dari bansos pemerintah tahun 2021 ini jadi teman-teman semua bantuan pemerintah di tahun 2021 itu ya guys banyak ya teman-teman mulai dari BST, BPNT, KIP, ya guys PKH dan masih banyak lagi yang bisa kalian daftarkan jika kalian merasa bahwa kalian layak untuk menerima bantuan tersebut nah di tanggal 15 Februari tahun 2021 itu merupakan tanggal penting untuk teman-teman semua melakukan pembaharuan data ya teman-teman nah jadi di sini ya guys kalian boleh lihat di layar pada video ini bahwasannya di sini ada tertulis pemberitahuan pembaharuan data kepesertaan penerimaan bansos tetapi ini dikhususkan untuk satu wilayah saja ya teman-teman jadi untuk satu wilayah saja bukan artinya untuk semuanya jadi kepada seluruh masyarakat kota Bogor jadi di luar kota Bogor nggak usah melakukan hal tersebut ya teman-teman jadi masyarakat yang berada pada kota Bogor wajib mengetahui informasi ini makanya kalian bisa nge-share ke teman-teman yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka ya guys jadi kepada seluruh masyarakat kota Bogor penerima bantuan sosial atau bansos contohnya seperti KIS ya guys atau Kartu Indonesia Sehat kalau KIS itu juga bansos ya teman-teman tetapi hanya untuk layanan kesehatan nggak bisa kita terima dalam bentuk uang tunai dan mengenai ini juga pernah aku bahas di video aku sebelumnya nah kalau yang dikatakan KIS mendapatkan bantuan 300 ribu itu yang dimaksud adalah BST hanya saja kalau dari DTKS kita bisa mengecek melalui KIS terus yang kedua kalian penerima dari Kartu Indonesia Pintar nah ini kalian wajib mengetahui yang ketiga itu kalian merupakan penerima dari keluarga harapan atau PKH yang keempat itu kalian penerima dari program sembako ataupun BPNT atau ketingkatan dari bantuan pangan non-tunai nah disini dihimbau adalah untuk masyarakat yang berKTP tidak sesuai dengan domisili saat ini atau sudah tiada ya guys atau sudah tiada mohon segera melaporkan atau melakukan perubahan data kependudukan atau perubahan KTP secara kolektif di kelurahan tempat berdomisili saat ini selambat-lambatnya tanggal 15 Februari tahun 2021 atau saat video ini di upload maka kalian akan mengetahui oh iya tanggal 15 Februari terakhir kali untuk melaporkan mengenai KTP kalian jika alamatnya itu enggak sesuai dari alamat KTP jika alamat kalian yang sekarang tidak sesuai dengan alamat yang ada di KTP artinya domisilinya itu sudah tidak sesuai ataupun berbeda maka tahapan yang selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian datangi kantor kelurahan untuk melaporkan bahwasannya ada perbedaan sehingga dilakukan perubahan data seperti itu ya teman-teman nah perubahan data itu hanya bisa kalian lakukan paling lambat tanggal 15 Februari tahun 2021 jadi kalau teman-teman semua ya guys subscribe channel ini pasti langsung muncul deh mengenai informasi tentang bantuan pemerintah sehingga enggak ketinggalan dan buat teman-teman semua kalian share ke teman yang lainnya karena ini penting ya guys karena kalau enggak sesuai alamat KTP-nya dengan alamat domisilinya itu bakal sulit untuk mendapatkan bantuan pemerintah ya teman-teman semua maka dari itu untuk penerima bantuan seperti KIS KIP, PKH, dan BPNT yang telah disebutkan pada lembaran ini ya guys kalian wajib melaporkan KTP kalian jika memang alamat saat ini enggak sesuai dengan alamat KTP kalian seperti itu ya teman-teman nah jadi kalian ingat bahwasannya tanggal 15 Februari itu terakhir kali guys ini tanggal penting untuk seluruh masyarakat yang berada pada kota Bogor ya teman-teman semua oke jadi mengenai informasi bantuan lainnya aku bakal ngebahas habis-habisan di channel ini ya teman-teman jadi kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan kalian boleh aktifkan loncengnya karena ketika kalian aktifkan nanti bakal muncul atau bakal masuk notifikasi mengenai video yang ada pada channel ini sehingga kalian enggak ketinggalan berita terupdate lainnya oke mengenai selebaran ini ataupun berita ini kalian boleh share ke yang lainnya agar mereka yang domisilinya berbeda dengan KTPnya bisa langsung ke kelurahan gitu ya untuk melaporkan saja setidaknya ya teman-teman melaporkan untuk prosesnya kita tunggu saja tetapi untuk melaporkannya itu paling lambat kalian di tanggal 15 Februari loh teman-teman nah seperti itu ya teman-teman kalau berbeda alamat domisil yang ada pada alamat KTP itu sulit banget untuk mendapatkan bantuan pemerintah nah hal itulah yang menyebabkan kenapa sih sulit banget untuk mendapatkan bantuan pemerintah ya karena itu ya karena alamat domisil yang ada pada KTP dengan yang sekarang itu berbeda gitu ya teman-teman oke nah jadi semoga ini bermanfaat ya guys jangan lupa kalian subscribe like dan kalian komen di bawah mengenai informasi pada kota atau kabupaten lainnya aku pasti informasikan ke teman-teman semua oke terima kasih yang sudah subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati